Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kedua bisa diceritakan pak baternya ini mulai kapan terus jenis yang dipilih apa kalau saya sendiri ini belum berternak ya ini baru coba untuk memelihara oh gitu ya saya belajar memelihara pertama kali saya bulan Agustus tahun 2020 2020 ya bulan Agustus pertama kali saya coba kambing kacang karena saya pikir paling murah dan paling mudah kapan-kapan ini ya kambing kacang dulu coba beli berapa pak 3 ekor 2 betina 1 jantan Alhamdulillah berkembang terus saya ikut ngopi-ngopi teman-teman kemudian ada yang nisya untuk menjadikan PPKM Alhamdulillah kambing kacang itu berubah menjadi seperti ini kuping-kuping panjang katanya koploh katanya lempit terus kalau jenisnya yang ini apa pak ini peranaan Itawa ini itu PE ya pak ya ya untuk PE Alhamdulillah sudah produksi ini hamil semua dua ini hamil terus ini pejantannya dari teman-teman PPKM dari Andromeda dari Karangrejong ya ya terus ini pejantannya dari Mbak-Mbak PPKM Mbak Lurah Tanjung Mbak Tatang ini pejantannya berarti kalau ngawin kan begini dibawa ke sana ya ke kandangnya sana satu hari atau sampai ditinggal beberapa hari pak? ya tergantung kitanya dan tergantung yang di TTV ini yang kalau nggak salah yang ini ya kalau nggak salah ini nginep nginep berapa hari? 4 bulan atau gimana sampai ambil sehari positif ambil baru saya ambil lainnya di teman-teman PPKM seperti itu saling membantu kalau dititipkan ada biaya penitipan yang ngekos? insya Allah lah dengan teman-teman PPKM kita ambil mudahnya saja tidak memberatkan penting yang di TTV juga nggak keberatan yang ditipkan juga tahu diri nitip hingga titip saja kayak ini juga butuh makanan kan? kita dapat sperma gratis itu luar biasa jadi Alhamdulillah untuk kambing sperma gratis itu berarti nggak? sangat berarti sekali Alhamdulillah disini kita ngaminkan dari teman-teman PPKM meningkatkan kualitas sampai detik ini belum pernah saya ini teman-teman mau tak bayarin untuk sperma padahal saya pernah lihat kalau ngaminkan itu bayar nggak? untuk kambing ya kalau saya sendiri mohon maaf saya tidak mengecilkan teman-teman kambing tidak tapi khusus ini untuk PPKM karena niatan kami untuk kepentingan sosial memelihara pekambingan menolong yang kecil ini dibuktikan teman-teman kambing saya dari kambing kacang berubah dari katanya kuping lempet ini sama sekali sampai setelah detik ini nggak pernah kurang bayar kurang bayar dan ini saya nggak punya pejantan nggak pulih saya punya pejantan kayak teman-teman kenapa itu nggak boleh punya pak? mendingan uangnya diberikan betina nanti kawin tak kawinkan pak Alhamdulillah ya di PPKM seperti itu kekeluargaan sekali jadi ini punya betina semua terus untuk meningkatkan kualitas kambingnya dikawinkan ke kambing yang lebih bagus gitu ya pak? betul betul sekali dan ke depan saya berharap juga punya jagoan jantan karena ini amal jariah dari teman-teman saudara-saudara saya di PPKM dan nanti-nanti saya gratiskan kepada teman-teman juga yang diharapkan ini dari keturunan yang mana pak? ini bagus ini dari Pak dari Mbah Tatang ya terus ini dari Andrumida Pak Nasir ini juga bagus kalau ini sudah ini bagus juga ini semua terus untuk kambing kambing terah disini katanya ada pak? ada tapi yang ngapal itu malah Andromeda yang ngapal mana? saya sendiri betulnya untuk mempelajari terah belum mana ya? belum turun 2 itu silo jagad itu nama pejantannya atau nama galeris keturunan? ya pejantan juga galeris keturunan silo jagad ya untuk betinanya ini apa ini pak? sudah PE atau belum ini? kalau betinanya ini peranak anek tawa tapi kelasnya yang kelas kelas ndek sekali kelas ndek sekali terus untuk anak anek dalam itu ya pak? nanti ke depan anak anek yang betina kita kawinkan lagi sama kambing-kambing yang terah bagus untuk itu yang jantan yang mana pak? yang ini kan ada kepalan hitam putih sama hitam yang hitam putih itu jantan borok itu jantan untuk warna itu bagus tapi untuk badan itu bagus enggak pak? untuk penilaian untuk kambing yang tawa kalau secara seni untuk penilaian seni ada 12 parameter saya kira ini jauh dari memenuhi ya tapi berhubung betinanya kurang bagus tapi insya Allah nanti keturunan ketiga atau keempat insya Allah nanti bisa paling tidak ada 10 parameter yang masuk harapan saya seperti itu kalau saya sebagai awam itu sukanya dari warna ya bisa kalau kalau yang anakannya itu yang bondeng-bondeng itu menurut kepala ini bagus menurut saya mudah-mudahan mas untuk seni saya kurang tahu yang penting suka dulu mas kita suka kambing terus mudah-mudahan ada nilai tambah untuk kambing untuk kegiatan ekonomi kita dan teman-teman untuk jenisnya ada apa aja di sini pak? saya ada kambing kacang ada masih pelihara juga karena ini bibitan saya pertama kali katanya stok kambing kacang sekarang langka ya nanti iya betul karena banyak orang yang beralih dianggapnya kambing kacang kurang bagus secara besaran tapi menurut saya ya harus dilestarikan kemungkinan suatu saat nanti ganti ada kontes kambing kacang ketika stoknya langka untuk PPKM harus mas harus diadakan untuk PPKM ya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman di Panehan itu pas ke pasar barat beli kambing kacang itu ada satu atau berapa? sudah dibeli orang itu tinggal stoknya tinggal satu iya kemungkinan sekarang kan memilih badannya yang besar akhirnya memilih yang Jawa Randu terus PE kambing kacang itu secara kualitas ano ya mohon maaf genetik dari dari terahnya sana kambing kacang yang asli itu mudah punya anak terus kemudian makannya jerembo yang terpenting lagi tahan terhadap penyakit itu yang luar biasa kambing kacang karena dia penduduk lokalnya iya penduduk lokal penduduk lokal lebih tahan iya alhamdulillah di kita kambing kacang ada satu anaknya tiga-tiga terus itu oh sekarang masih masih ada masih ada bisa dilihat sana oke monggo kita lihat pak nah ini kambing kacang satu-satunya anak aneh anak aneh sudah kita lepas oh sudah disapai pak sudah kita jual karena banyak yang inginkan juga anak tiga kalau ciri-cirinya gimana pak kambing kacang badannya secara postur lebih kecil dan dia secara badan lebih gilik mas lebih kecil lebih gilik dan warna biasanya biasanya ya warna coklat coklat tua coklat agak muda terus telinganya pendek muka ada pipi ya seperti ini gamping kacang ini gamping kacang stok langka sekarang ini stok langka terus yang sebelah ini kalau ini blegonan mas ini mas ini blegonan cirinya gimana kalau blegon pak ya ada kupang telinga sudah mulai ini ya sudah mulai panjang tapi membuka gitu ya pak ya sudah mulai ngoploh koploh lah istilahnya badan sudah agak besar kemudian ini apa itu tulang sudah menyesuaikan agak besar juga mulai besar ya seperti ini yang ini jantan ya pak ini jantan semua kalau ada yang menginginkan untuk besaran kita keluarkan ini dengan harga untuk harga nanti bisa nego 3 up 3 up jelas 3 up ya alhamdulillah alhamdulillah yang lain ini terjual ini tidak ada ini masih kelihatannya oh ini masih ya ada itu yang ini jenis sama yang ini pak ini ini anak-an PE ini anak-an PE umur 6 bulanan ini jelinga ini sudah mulai lempit tapi belum belum sempurna nanti kita rapikan sama Andromeda di Andromeda ada stoknya pak atau berjantan oh ada dua sana ada dua sana di PPKM banyak stok kok mas pencantaran bagus cuman teman-teman belum membuka diri berarti yang sudah sudah tahu Andromeda Karang Rejong Andromeda Mbak Tatang Tanjung juga Mas Wiji Takeran bagus bagus sangat bagus Tanjung Bendong ya di Kotri bagus bagus terus yang paling ini anak-an apa ini pak ini ini anak-an anak-an apa itu blegon anak-an blegonan ini susuan sendiri mas kita coba berhubung blegon kita nyoba nyusui Alhamdulillah kok bisa ini bisa berkembang juga jadi teman-teman yang indukannya bermasalah jangan khawatir ini bisa disusui susu pakai apa susu sapi susu sapi bisa susu kambing bisa susu formula bisa tinggal kebiasaan pakai apa ini pak kebetulan di sini dekat dengan peternak sapi susu sapi Alhamdulillah berliternya 8 ribu ya kalau sekarang sapi sekitar 8 ribu 9 ribu Alhamdulillah ini bisa hidup ini juga bagus katanya disini kambingnya dikasih nama pak ini yang kecil-kecil juga dikasih nama oh iya ini yang kasih nama yang nyusui yang nyusui kebetulan anak saya dikasih nama siapa yang ini dipaliarkan dulu kasih nama bagong bagong dia nyusui anak saya tidak mau dekat ke kandang terus gimana caranya dia bagong dia nyari yang manggil oh gitu ya iya nyari sudah cumbu cuman ini sudah agak besar ini kita naikkan yang satunya nama ini siapa pak mana yang ini wah sembunyi semua itu meli itu nah kalau sini gareng ini nama pun kawannya pak ya ini gareng ini juga pejantannya ini betinanya biasa pejantannya ini dari miliknya teman-teman PPKM akhirnya alhamdulillah ini sudah kalau jadinya seperti ini jenis apa ini kalau ini sudah PE ini sudah masuk PE induknya blekon ini induknya plekon terus pejantannya PE alhamdulillah sudah lempit cuman ini saya pengen ngarmar betina cuman untuk kulit jantan ya gak apa-apa seharatnya satu kalau betina kita kawinkan lagi dengan PE yang bagus seolah bisa dandan nanti jadi untuk pasungnya bagus ya udah melakukan pasung yang tahu ini teman-teman tahu saya ini melihara dan jual sudah nonong ya ini itu belum nonong ini nah nonong alhamdulillah tiga ini jantan semua ini jantan semua nah inilah perbedaannya maka kenapa kita harus ngawinkan sama dos besar ini kelahirannya kacek seminggu jadi tua yang kecil-kecil ini daripada yang besar ini ini sekitar dua bulan setengahan ini sekitar dua bulan setengahan hampir tiga bulan hampir tiga bulan lah saya lupa ini tapi ini kacek seminggu ini untuk peternakan disini dikasih nama pak fam apa gitu jadinya kasih nama pak ini saya kasih nama tapi belum saya resmi jikan loh ya oh iya nanti di resmi jikannya oleh teman-teman kopi bareng kopi bareng oke ini rencana kita kasih nama wasa fam wasa wasa padang pasir itu iya betul mudah-mudahan harapannya perkenaan ini bisa menjadi penyejuk untuk teman-teman pergambingan yang lain itu gitu namanya yang bagus wasa iya terima kasih pak infonya ilmunya semoga bermanfaat bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati